Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain game Tower Defense Simulator Jadi teman-teman di video kali ini kita akan melanjutkan lagi mencoba kombo kalian ya Dan gue udah baca komen-komen kalian dan itu banyak banget teman-teman Literally banyak banget sampai ratusan gitu ya Jadi gue sedikit kebingungan untuk memilihnya Jadi kalau misalnya kalian belum kepilih gue mohon maaf banget ya Jangan baper please Dan gue udah liat-liat teman-teman kombo yang satu ini Ini banyak banget like-nya ya Sampai 29 yang gak banyak sih sebenernya Cuman ya cukup lah itu paling banyak 29 teman-teman Jadi gue akan pilih yang ini teman-teman ya Kombo yang ini ya Jadi kalau misalnya teman-teman kalian udah komen Terus menurut kalian Wah ini kombo bagus nih kalian like aja Yang like-nya paling banyak itu gue pilih teman-teman ya Kemungkinan besar gue pilih sih gak pak Gak langsung gue pilih sih Tapi kemungkinan besar gue pilih ya So teman-teman kita langsung aja ya Jadi kombo yang pertama itu adalah Koboy Lalu Pyromancer Lalu Minigunner Lalu DJ Booth Dan yang terakhir itu adalah Rok Rok Roketer Roket mungkin maksudnya Roket kali ya Roket ya yaudah Jadi yang pertama tadi apa Buset-buset Udah banyak banget nih Gue baru lihat teman-teman Wadaw Wadaw Halo-halo Tau-tau udah pada joget disini Tadi kosong padahal Antusias sekali mereka Mau ngikut ya Buat teman-teman yang mau join ya Kalian follow gue aja Profile gue ada di bawah Link profile roblo gue ada di bawah Kalian join aja Kalian follow aja Abis itu kalian tinggal join Gampang kan So Langsung aja tadi Apa pertama Koboy ya Pertama Koboy Koboy Lalu yang kedua itu adalah DJ kan Eh salah cuy Pyromancer Tapi gapapa DJ juga ada ya Pyromancer sama Tadi apa Mini Gunner ya Pyromancer gue pake Sama Mini Gunner Juga gue pake ya Yang terakhir itu adalah Roket Mana ya Roket ya Gue jarang buat pake Roket sih Sumpah Nih Roketir Roketir Namanya Roketir ya Roketir Oke Ini apa nama komonya ya Karena dia gak namain Jadi gue mesti namain sendiri Apa ya Kita namain Mini Roket Temen-temen ya Kombo Mini dan Roket Gue singkat jadi Mini Roket Aneh banget sih Tapi yaudahlah ya Yuk kita langsung pelan aja Let's go Kita pilih langsung ya Kita mau main dimana nih Kita main dimana yang gampang ya Yang gampang aja lah Aduh Cyber City full lagi Padahal gue pengen di Cyber City Oke kita coba di Netter aja deh Netter deh Kelamaan ya Kita coba di Netter aja Kita main Fallen di Netter Oke Ayo satu lagi Satu lagi Satu lagi Nah mantap Jadi yang main sama kita Sirian Biden Lalu siapa tuh? Galaxy Lurus Sama satu lagi Cilocat Cilocat Namanya Cilo Cilo Apa? Oh Cilocat Cilocat Dia kucing juga ya Tapi gak pake baju kucing Oke lah Bajunya anjay Aku anak Sultan Anjir Keren bener Oke kita langsung pilih Fallen ya Jangan main Golden lah Cupu Golden Terlalu cupu Nah karena kita gak ada farm Jadi seperti biasa Kita farming Cowboy dulu Oke kita masih nunggu Ngeskip beberapa wave ya Nah temen-temen Selagi nunggu wave nya Mungkin untuk pembagian troops nya Mungkin untuk roketnya 5 temen-temen ya Maksimal Soalnya roketnya maksimal Kalau gak salah cuma 5 deh Lalu untuk Pyromancer juga Sebenernya Pyromancer gak usah banyak-banyak sih 2 aja cukup Kalau menurut gue ya Pyromancer nya 2 aja deh Nah sisanya kita akan mentokin ke mini gunner ya Jadi awal-awal Seperti biasa Cowboy 5 Lalu kita di J1 Lalu abis itu kita Pyromancer dulu 2 Yang enak dulu lah Pyromancer dulu Supaya memperlambat musuhnya Eh tapi ini nether ya Kalau kita pake Pyromancer Ngehil apa gak ya Gue gak tau juga sih Kita coba aja deh Lalu abis itu baru kita ke roket Abis itu mini gun ya Oke dah Let's go Oke Kita langsung taruh Cowboy pertama kita di depan ya Disini nih Sudah mulai datang yang heavy-heavy Tapi untung ada military base ya Si Galaxy lurus Kayaknya yang pake military base ya Oh iya temen-temen Kalau misalnya kalian main sama gue Dan kalian chatnya begini Ini kalian liat ya Nih Ini gue bener-bener gak bisa baca sama sekali Sumpah soalnya kemaren ada yang main sama gue Siapa tuh yang main kemarin Yang ngomel-ngomel di komen ya Dia komen chat itu begini semua temen-temen Gue gak bisa baca sama sekali Sumpah Terus Ya Gue jadi gak enak gitu kan Karena gue gak ngerti dia ngomong apa Jadi ya gue gak bales gitu Karena ya Ini apa Cat apa ini kalian liat Gak ada cat apa-apa Cuma Teks-teks begini doang ya Gue gak ngerti ya Oke mantap Cowboy kita sudah 5 Kita langsung Langsung DJ aja kali ya Taruh DJ kali ya Karena gue mau naruh minigun gue Di sekitar sini temen-temen Sekitar ya Daerah-daerah sini lah ya Jadi mungkin gue akan taruh ini Di tengah-tengah Kayak gini kali ya Oke mantap Kita sudah punya DJ Lumayan DJnya Dan by the way DJ ini sebenernya ada Game passnya sih Jadi kalian bisa Naruh musik kalian sendiri ya nih Pake kayak gini ya nih Tapi Gue gak ngerti sih Apa gue bisa juga ya Gue gak ngerti dah Oh iya buat kalian yang nanya bang Gimana cara dapetin archer Cara ngedapetin apa Gladiator gitu-gitu ya Gue gak tau sumpah Setau gue archer itu Kalian even deh Even dulu ya Jadi Kayaknya udah gak bisa dapetin lagi Kayaknya ya Sama juga dengan gladiator Tapi kalo kayak crew Itu ya kalian bisa dapetin Dengan cara kalian level 30 Untuk cowboy gue udah pernah jelasin Kalian cari aja video gue ya Cara ngedapetin cowboy Dan sisanya gue ya gak tau gitu Kayak kalo truk-truk kayak medic Gini-gini mah Kalian bisa beli di shop ya temen-temen ya Upgrade Mantap DJ gue sekarang sudah bisa ngasih buff Mengurangi harga ya Ini dia saatnya kita akan taruh Pyromancer Pyromancer mending gue taruh sini Kalian temen-temen ya Taruh di awal-awal deh Karena dia bagus banget Buat mengurangi ini sih Level berapa sih dia? Ini mengurangi gerakan musuh? 3 ya? Apa 4 ya? Soal disini belum dikasih tau sih Apa ini udah ya? Ayodah lah gue update lagi lah Oh ini cuy Level 4 tuh 20% burn slowness ya Jadi kalo misalnya kebakar Nge-slow musuh gitu Kalo dia nge-burn ya Sambil kita taruh roket temen-temen ya BTW roket ini Penting sekali cuy kayaknya Apalagi kalo Lawannya nanti ada tameng-tameng ya Kata temen-temen sih Gue juga belum pernah coba sebenernya ya Kalo gak salah roket tuh cuma bisa maksimal 5 deh Iya gak sih? Nah Harusnya gue udah gak bisa taruh lagi nih Nah Cuma bisa taruh 5 roket ya Anjir nih abnormal musuh ya Udah mau tembus aja Untung ada roket ya Kita upgrade roket dulu deh sekali ya Biar nambahin damage sama nambahin range-nya Mahal lagi lumayan loh 400 padahal udah di discord loh ini Bahwa sudah mulai gawat cuy Yang tanda-tanda-tanda ini Ini bahaya nih Kita upgrade cowboy ya Supaya ada damage Untuk pyromancer bekerja dengan baik bung Apakah gue beli lagi? Beli lagi lah Satu lagi lah Biar ngebakarnya Lumayan ya Oh sorry temen-temen Dia level 2 aja udah bisa nge-slow musuh ya Jadi gak perlu kalian sampai level 3 sih Tapi gak apa-apa lah Biar damage-nya lumayan sakit ya Soalnya pyromancer tuh Lumayan sakit sih Dia ada burn damage ya soalnya Oke Ini kita akan upgrade dulu Roketnya sampai level 3 lah temen-temen ya Baru abis itu kita beli mini gun semua ya Karena roket lumayan cuy Lihat tuh damage-nya 23 ya lumayan cuy Dan dia meledak-ledak lagi Sama kayak demoman By the way Kalau ngeliat waktunya gimana sih temen-temen Gue gak tau dah Kata kalian kan Kalau mau hidden wave kan Mesti di bawah 16 menit tuh Nah gue ngeliatnya gimana gitu Gue gak tau cuy Gak ada tanda waktunya soalnya Kita akan taruh semua mini gun kita ya Waduh ini tempatnya sempit banget sih Untung masih bisa tuh Taruh mini gun Taruh mini gun Taruh mini gun Ini mini gun gue bisa berapa ya Kayaknya banyak amat dah mini gunnya Oh udah-udah mentok ya Udah kepake semua temen-temen nih Pasukannya ya 2 pyro Kita pake 5 koboy Yang nanti akan gue hapus Gue ganti mini gun Kita udah pake 5 roket Lalu sisanya mini gun nih Berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ya Kita upgrade dulu mini gun Sampai level 3 Paling gak Waduh Lumayan mahal tuh Seribu Level 2 dulu lah Mini gunnya level 2 dulu lah Nah untuk DJ nya nih Gue upgrade dulu Udah sampe mentok deh Supaya diskonnya lumayan mantep ya 20% diskon tuh lumayan banget loh Nah mantep DJ kita udah mentok ya Liat tuh udah keren cuy DJ kita Anjah itu apaan Jalan bossnya udah pada sampe sini Waduh Waduh Tebel banget ini Untung udah ada mini gunnya ya Ini mini gun gue Skinnya keren banget temen-temen Ntar kalian liat dah Kalo udah mentok ya Kayak Pake turret gitu cuy Anjah keren banget sumpah Oh mungkin kalo main yang polluted Itu kita bisa Bisa pake pyromancer Kalian temen-temen ya Buat ngalahin yang siapa Itu namanya circuit ya Itu siapa gitu Yang lahannya udah kayak flash Cepet banget Oke sekarang kita akan fokus Untuk roket dulu temen-temen ya Roket kita Kita mentokin lah Sampai level 5 lah Kumpulin dulu lah 20 ribu Baru habis itu kita upgradein Semua nih roket kita Karena sekali upgrade Mahal cuy 5.700 ya Mahal Wah sudah tank Waduh sudah tank Gue gak bawa John Gak bawa commander lagi Ini gue gak ada aktifnya Ini ini commander aktifin cuy Commander ulti Commander ulti Waduh Wah terlambat sekali ultinya Sudah selesai Dia baru ulti Mantap Oke kita akan upgrade semua Roket Gue jujur aja Jarang pake roket sih Sebenernya ya temen-temen ya Jadi gue gak begitu tau Di kekuatannya tuh Kayak gimana gitu Ini udah level 4 semua sih Wih lumayan Lumayan loh roket tuh Not bad loh Sakit damage nya berapa nih 64 cuy Gila Udah gitu dia explode Gimeledak ya Jadi area Wah mantap sih Liat tuh darahnya cuy Meleleh Udah kekeju Meleleh ya semua Ini ada tank Liat di darahnya tank Beuh Beuh Dibakar ya Ditembakin sama minigun Ditembak roket semua Meleleh dia cuy Wah the best Ini combo the best Ini mantap ini So far gue demen ya Mini roket namanya ya Karena meledak-ledak kalian Liat tuh barusan Wah duit gue 45 ribu dong Kita upgrade lagi roketnya lah Wuh Dia pake kek tuan Anjir keren bener Tuh Udah kayak lagi perang Udah kayak lagi perang dunia Anjir Keren juga Udah kita mentokin lah Damage nya tambah 55 Anjir kalo Kalo mentok level 5 Gila Sakit bener ya Wah rata cuy Kalian liat tuh Ditembakin roket Rata cuy Waduh Dan by the way nih Kalo kena commander Berkurang kan Harusnya kaya retes Tuh iya kan Wah mantap Jiwa sih Rata cuy Udah dibakar sama pyromancer Biar jalannya lama Ditembakin roket lagi Waduh Tanggung tanggung Kita jadiin level 5 ya Kalian liat nih Jadi pake turet Mantap Kita upgrade semua ya Kita pakein turet semua cuy Gila Templar ya Anjir Iya bener dong Pake roket dong Dia Ngarungnya Waduh Nikmat jiwa Thank you banget buat yang ngasih tau ya Harus pake eksplosif Wow Mulet tebel Mulet tebel cuy Mulet tebel bong Bong mulet tebel bong Sudah ada summoner bos Hapus Hapus Taruh minigun Semua 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 Hapus 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 Wah panik Buka panik Buka panik Waduh Itu summoner Dampes itu aja Oh untung berhasil Anjir Kombo yang sangat mantap ya Udah mentok semua sih kita Pyromancer udah mentok ya Minigun semua Kita udah punya Banyak banget Rocket juga Semua udah Ini semua Anjir lawannya udah shield semua Liat tuh Waduh Kita liat nih roket-roket ini Apakah berguna Rocket-roket ini Tuh summoner bosnya Rata The best Ini ngantap Templar rata Ini sudah pasti menang Tidak mungkin ngalah ya By the way Gue pengen ngadain Yang challenge-challenge Temen-temen ya Jadi kalian challenge gue Misalnya kalian challenge gue Pake 1 army aja gitu Atau kalian Challenge pake 2 army aja Masih tau ke bawah ya Kasih tau di komen ya Challenge-challenge Siapa yang mau gue Mainin gitu ya Misalnya cowboy only Anjir Itu susah banget sih pasti Jangan-jangan cowboy only juga Anjir Atau misalnya Outlaw only Atau Outlaw dan farm gitu Atau Apa kek Tapi pastikan yang Bisa dipake 20 temen-temen ya Jangan Jangan kayak roket Rocket kan cuma bisa dipake 5 Masa gue cuma punya 5 Ya kalah tuh Jangan ya Padahal commander jarang ulti loh Sumpah Commander jarang ulti Berarti damage-nya tuh Semua dari roket ini ya Tuh Rocket-roket ini cuy Yang ngebantuin cuy Sama Outlaw Menang sih ini Hai Valon King Apa kabar Valon King Apa kabar Valon King Wah cuy Valon Kingnya Udah sampe sini Setengah daerah cuy Apakah kita menang Of course we can Of course we can Walaupun nih Valon King Pake shield gak berguna cuy Ditembakin roket soalnya ya Nih Ada roket Disini ada roket Cuman apinya udah gak berguna ya Ini kenapa apinya gak nembak Oh kenapa cuy Gila Pyromancer nembak sampe sini Kenapa cuy Wah apakah kita bisa menang cuy Wah bisa kah Oh bisa sih bisa bisa Udah tinggal sedikit ya Oh untung ada mafia-mafianya sih Menang GG Wipi GG We got game Well played Mantap kita bermain Cuman gue pilih aja temen-temen Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Buat kalian yang belum kepilih kombonya Gue mohon maaf banget Jadi kalian jangan Jangan apa ya Jangan baper lah gitu ya Jangan baper ya Soalnya kan Gue cuma bisa bikin satu cuy Gak mungkin gue pilih 100 Komen gitu kan Untuk gue jadiin satu video tuh Gak mungkin ya Tolong Jadi ya Jangan baper oke Jangan lupa juga kalian like ya Temen-temen kalian ya Kalau misalnya kombo dia bagus Kalian naik aja Kemungkinan besar gue akan pilih itu Oke Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Temen-temen kalian Supaya channel kita semuanya berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!